dan oke teman-teman jumpa lagi dengan saya yaitu si tukang servis laptop dan komputer teman-teman bagaimana kabar sobat semuanya semoga selalu sehat dimanapun berada ya langsung saja jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara mengatasi touchpad laptop asus yang tidak berfungsi teman-teman tidak bergerak tidak bisa digunakan ya dikarenakan apa dikarenakan driver atk nya hilang jadi cara ini yaitu cara download dan install driver atk touchpad pada laptop asus Oke teman-teman eh bagaimana tutorialnya langsung saja silahkan konekan internetnya terlebih dahulu ya teman-teman selanjutnya kita buka Google Chrome ya di Google Chrome ini ini silahkan tulis saja download driver asus seperti itu ya atk asus tinggal diantara saja lalu disini kita pilih yang situs asus resminya ya pusat download dukungan resmi yang ini klik saja ya teman-teman selanjutnya disini teman-teman masukkan model modelnya ya model laptopnya tahu tipe laptopnya teman-teman bisa cari disini tinggal diketik saja atau teman-teman bisa cari manual dipilihan dengan jenis produk ya kayak gitu nah dicari disini bisa tahu teman-teman bisa dicari di bagian sini teman-teman jenisnya laptop terus seri produknya tinggal disesuaikan dengan merek masing-masing ya dan untuk modelnya tinggal disesuaikan masing-masing juga kayak gitu ya ketika misalkan sudah ketemu tinggal di enter saja ya kayak gitu atau teman-teman bisa juga cari langsung di model ini asus misalkan asus a456 urk misalkan atau asus a456 ur atau x456 u kayak gitu ya kalau misalkan teman-teman masih bingung teman-teman cari di bagian model ya di kotak pencarian biasanya ini ada yang kebingungan juga di bagian sini teman-teman saya sarankan pilih model terus disini cari saja sesuai tipenya ya karena banyak sekali di bagian sini kebingungan cari tipe dan modelnya tinggal ditulis aja disini dah Nah sudah ketemu tinggal dipilih ya lalu kita pilih driver dan tool klik saja Hai tunggu beberapa saat dan disini ada tulisan driver dan tool kita pilih Windows Windowsnya kitabik kita memakai Windows berapa biasanya disini ada tersedia Windows 10 ataupun Windows 11 tinggal dipilih sesuai Windows masing-masingnya selanjutnya teman-teman bisa download driver internet wireless chipset audio VGA grafik dan lain-lain berhubung kita butuhnya itu itu driver ATK atau touchpad kita pilih langsung klik download saja maka drivernya akan terdownload seperti ini ya ukurannya kecil hanya beberapa MB saja teman-teman dan kita percepat juga proses downloadnya ya anggap saja proses downloadnya sudah selesai dan silahkan close tampilan Google Chrome selanjutnya teman-teman selanjutnya kita cari di bagian file explorer nah di bagian download ini ada ATK pekek ya tinggal teman-teman ekstrak aja atau di double-click juga bisa ya perlu diketahui laptop teman-teman harus terinstall winrar terlebih dahulu untuk membuka file rarnya ya untuk cara menginstalnya tinggal di double-click saja maka prosesnya akan tampil seperti ini tinggal di klik next teman-teman lalu kita pilih everyone dan next lagi selanjutnya kita tunggu beberapa saat ada keterangan please white ya kita hanya perlu menunggu hanya sekisaran maksimal tiga menit teman-teman maksimal ya maksimal tiga menit ditunggu saja selanjutnya close ya dan laptopnya akan meminta kita restart silahkan di klik yes untuk merestar laptop ataupun komputernya teman-teman cuma seperti itu aja teman-teman cara install cara download dan install driver ATK laptop Asus ataupun komputer Asus kayak gitu teman-teman ya untuk mengeceknya teman-teman bisa buka kontrol panel di bagian kontak pencarian ini ya buka kontrol panel terus di bagian PO banyak kita pilih kategori terus di bagian program kita pilih an install program atau kita klik program ya Hai nah disini kita bisa lihat ada driver ATK ya pakek ya yang ini Hai nah fungsi driver ATK itu ya buat fungsi touchpad ya buat apa ya buat non-aktifkan touchpad melalui keyboard kayak gitu buat ngaktifin touchpad melalui keyboard kayak gitu teman-teman ya Oke teman-teman ini contohnya nih kita non-aktifkan touchpad lewat keyboard dan kita aktifkan lewat keyboard kayak gitu biar apa biar nanti biasanya ketika teman-teman ngetik enggak terganggu tot enggak terganggu sama touchpad teman-teman kayak gitu ya dan biasanya caranya seperti itu teman-teman biar nanti ketika mengetik enggak tersentuh touchpadnya ya tinggal di non-aktifkan saja melalui keyboard kayak gitu teman-teman ya Oke teman-teman mungkin cukup sampai disini saja ya tutorialnya Terima kasih sudah hadir sudah mampir jangan lupa like subscribe channelnya dan share videonya ya cukup sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh